Pemirsa, kota Jakarta akan menjadi tuan rumah ajang bergengsi balap mobil Formula E tahun 2020 mendatang. Iya, pemirsa dan juga risiko tentu ini berbeda ya dengan balap Formula 1. Karena memang perlombaan Formula E ini menggunakan mobil listrik ramah lingkungan yang bebas emisi gas buang. Iya, bagus sekali. Dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini mempersiapkan jalan raya di kawasan sekitaran Silang Monas menjadi sirkuit Formula E. Dan berikut laporannya untuk Anda. DKI Jakarta telah menyediakan dua jalur alternatif yang nantinya akan digunakan pada ajang turnamen balap yaitu Formula E di Jakarta pada 2020 mendatang. Sirkuit di tengah kota tersebut nantinya akan diselenggarakan di tempat saya berada saat ini yaitu di kawasan sekitar Monas. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan dua alternatif yang nantinya akan dipilih oleh pihak Formula E. Jalan alternatif pertama yaitu dimulai dari kawasan Silang Monas belakang stasiun Gambir dan diakhiri di jalan Ridwan Rais. Kemudian pada jalur alternatif kedua akan dimulai dan diakhiri pada lokasi yang sama yaitu di kawasan Silang Monas Selatan. Pemirsa pihak Pemprov DKI Jakarta akan terus membenahi jalan yang akan digunakan pada ajang Formula E 2020 mendatang. Yaitu dengan cara membersihkan gelombang di jalan agar sesuai dengan standar penyelenggara Formula E 2020. Pemirsa sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkunjung ke New York bertemu dengan pengelola Formula E yaitu Federasi Otomotif Internasional. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa Jakarta sebagai tuan rumah ajang Formula E 2020. Dari Jakarta, Naudi Kusuma, Mas Turi, Ainews melaporkan.